topi yang pernah dipakai si MG dan juga sepatunya juga OMG ini dia nih wah dan juga kaos kaki halo guys welcome back again to my channel initial ABT channel tentang Hongkong dan juga tentang Makau nah guys sekarang ini saya ada di Senado Square Makau ini dan hari ini tuh rame banget padahal hari ini tuh bukan weekend nah teman-teman konten atau video saya kali ini adalah saya mau pergi ke satu kasino yang di dekat dari sini itu saya belum pernah masuk ke kasino ini selama saya ada di Makau jadi kurang lebih di Makau 5 tahun itu gak pernah ke kasino itu padahal kasino itu salah satu kasino yang besar di dunia dia adalah nomor 6 kasino terbesar di dunia namanya adalah Ponte 16 jadi Ponte 16 ini tuh letaknya ada di Makau sini bukan ada di Taipa sebelah sana atau di Koloan sana tapi dia ada di Makau sebelah sini jadi kali ini tuh saya akan pergi ke sana saya akan lihat saya akan jalan-jalan mereview tempat itu dan kasih tau buat teman-teman semuanya tapi sebelumnya guys saya mau pergi makan dulu di Rumakan Indonesia Loli Indonesian Restaurant yang ada di Makau sini saya mau pergi makan dulu baru kemudian saya lanjut ke sana karena dari Loli Indonesian Restaurant itu cuma turun ke bawah itu udah sampai di Ponte 16 oke guys sekarang kita pergi makan dulu di Loli Indonesian Restaurant let's go guys guys ini dia nih Senado Spermakau rame guys padahal ini hari biasa guys bukan weekend guys tapi rame oke kita akan lewat jalan ini terus ke gereja tua baru kemudian ke Loli Indonesian Restaurant nah guys saya itu kebanyakan pergi mereview kasino-kasino yang ada di Taipa sebelah sana guys Indonesian, Parisian, Studio City, Galaxy, Wind Palace tapi sebenarnya di Makau sebelah sini itu juga ada kasino-kasino besar yang gak kalah keren, yang gak kalah terkenalnya ya seperti Ponte 16 ini dia adalah kasino nomor 6 terbesar di dunia oke nah kita udah dekat di gereja tua ini guys kita bisa lihat ini disini tuh rame banget orang-orang disini tuh didominasi oleh turis-turis dari Tiongkok guys nah guys ini dia nih kompleks gereja tua itu gereja tuanya udah di atas dan ini tuh rame banget guys nah guys itu dia tuh gereja tua nya wuh rame guys ini dia nih kompleks gereja tua nih saat ini tuh oke oke kita ke atas sekarang guys 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 ini gereja tuanya dan kita jalan kesana ya guys kita udah sampai di Loli indonesian restoran ini kita udah sampai di Loli indonesian restoran ini yuk kita masuk ke dalam ya wah rame banget yang makan hei wah itu dia tuh Mbak Loli nya lagi sibuk tuh nah guys sekarang ini saya sudah ada di Loli indonesian restoran dan sekarang ini saya ada di dapurnya dengan owner ini Mbak Loli nya langsung nah saya kesini tuh sekalian mengucapkan selamat buat Loli indonesian restoran karena dia kemarinnya baru mendapatkan penghargaan dari Biro ekonomi dan teknologi Makau ini dia nih penghargaannya nih yeay jadi ini adalah penghargaan buat restoran yang oke yang autentik cari lagi cari lagi penghargaannya dan kita akan cari lagi penghargaan buat restoran ini restoran yang the best indonesian restoran di Makao oke oke guys sekarang kita makan makanan favorit saya yaitu ayam goreng penyet sambal hijau sebetulnya disini tuh banyak banget makanan yang enak makanan yang autentik tapi yang saya paling suka yaitu ayam goreng sambal hijau oke nah guys ini nih gorengnya udah datang duluan yeay mantep ini guys dan ini dia nih guys ayam goreng penyet sambal hijau ini mantep banget guys ada nasi ada ayam ada sambal ada timun ada juga apa ini nih sayur juga nih guys nah guys ini kita pakai jerudung ya sama ayam juga nih kita pakai jerudung guys yeay oke guys kita makan dulu ya nah kita makan itu kita masuk sarong tangan dulu ya oke oke kita dapat buah dulu ya 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 guys, tadi ini tuh kare doge, kare doge doge kare doge Oke guys, sekarang saya sudah selesai makan ini Ini nih, tuh Abis nih Nah guys, tadi pas Lagi makan, kedatangan Kamu spesial Ini tuh My pastor Yang juga adalah Artis topan atas Indonesia guys Siapa yang gak kenal dengan Pirolans Ini orangnya disini Kita ada Apa namanya Gak sengaja makan barang Welcome to my health Ini Pastor, ada Yes, for one of our Our list of channel Like, subscribe channel Okay Thank you pastor Thank you Okay guys Saya sudah selesai makan ini Dan sekarang kita lanjut ke Ponte Sixteen Let's go Nah guys, sekarang kita menuju ke Ponte Sixteen Nah, Ponte Sixteen dari sini tuh dekat banget Jadi kita tinggal Jalan lurus ke sana yang ada di belakang saya Kita udah satu So, let's go guys Nah guys Sekarang saya ini ada di Dekat rumah sakit Tianggu Kompleksnya Low Indonesian Restaurant juga Dan kita bisa lihat Di sekitar sini tuh seperti ini guys Ini bangunan-bangunannya ada di sini Tidak kayak gini guys Ini ada di belakang saya Dan kita udah Dekat dengan Ponte Sixteen guys Nanti saya ajak kita masuk ke dalam Lihat-lihat Casino Ponte Sixteen itu seperti apa Tapi kayaknya gak bisa masuk ke kasino guys So, mungkin cuma dari depan aja Saya kasih tunjuk Lihat reaksi orang yang mau masuk ke kasino itu seperti apa Dan melihat Di atasnya itu seperti apa juga Oke Let's go guys Guys, kita bisa lihat Di Ponte Sixteen itu ada taman Yang buat kita nongkrong juga guys Di sini tuh bisa Kita nyebrang sini aja Guys, ini dia ini sudut Pak Kapco Ini kayak gini nih guys Guys, ini dia nih Sekitar Ponte Sixteen ini Ponte Sixteen itu Kita dari ujung jalan sana Kita tinggal belok kiri guys Oke Nah guys Itu dia tuh guys Ponte Sixteen guys Kita jalan ke sana ya Oke guys Kita udah sampai di Ponte Sixteen guys Nah Ini dia nih Ponte Sixteen Makau Kita jalan ke sana ya guys Kita jalan ke sana ya guys Kita jalan ke sana ya guys Kita jalan ke sana ya Kita jalan ke sana ya Kita jalan ke sana ya Ini nih Di sini nih Di sini nih Ponte Sixteen border gate Tuh kita nganterinya dari sini guys Maksudnya dari sini Nah guys, saya sudah sampai di Ponte Sixteen ini Dan itu tuh kasino itu yang ada di belakang saya Jadi dia ini Jadi dia ini dari jalan guys Jadi dari jalan kita langsung masuk dan langsung ke kasino itu Beda dengan kasino-kasino yang lain Itu ada di dalam gedungnya Jadi kita masuk ke dalam dulu baru kita ke kasino Tapi disini enggak guys Dari jalan sana kita langsung lurus Dan kita bisa langsung masuk ke kasino guys Nah 5 tahun di Makau ini guys Saya tuh enggak pernah injak tempat ini Enggak pernah sama sekali datang ke tempat-tempat ini Oh Pernah sih Tapi cuma di bus stop sana guys Tapi kalau masuk ke gedung ini tuh Enggak pernah So Sekarang tuh saya mau coba ke atas Karena Jelas kalau masuk ke kasino itu enggak boleh guys Itu pasti dilarang Apalagi foto-foto Bikin video itu enggak boleh So nanti saya mungkin ke atas aja Dan saya akan mengecek di atas sana Oke Let's go guys Guys Kita bisa lihat segilas tuh Dia ada di dalam kasino itu guys Tuh Guys Nah Kita jalan ke ini aja deh guys ya Tuh Ada eskalatornya Kita Menuju ke Sofitel Enggak tahu nih Sofitel apaan ini guys Tuh Nah Nah Ponte Siksin ini tuh adalah Kasino yang cukup terkenal Kenapa? Karena dia adalah kasino nomor enam terbesar di dunia Tetapi Karena letaknya ada di Makau sebelah sini ya Jarang orang yang datang ke tempat ini Tapi Disini tuh juga rame guys Enggak kalah rame nya dengan kasino Kasino yang ada di Taipa sebelah sana Nah Di Ponte Siksin ini guys Ternyata ada yang namanya Michael Jackson Gallery Jadi Galerinya daripada King of Pop Michael Jackson Itu ada disini Dan itu ada di lantai dua Nah disana katanya Kita bisa melihat Pernak-pernik aksesoris Yang pernah dipakai oleh Michael Jackson Termasuk dengan Serung tangan Yang pernah dia pakai Pertama kali itu Saat dia bikin Gaya moonwalk gitu Yang moonwalk itu Nah tau kan Yang pasti Yang generasi tahun 90an tuh Tau banget yang namanya Moonwalk Yang Apa namanya Yang mundur-mundur itu Gayanya si Michael Jackson So guys Gak mau panjang lebar lagi Sekarang kita menuju ke lantai dua Untuk pergi ke Galerinya Michael Jackson Let's go Nah guys Ini dia nih Ada di Ponte Siksin ini Tapi ini yang di hotelnya guys Sofitel Ini banyak juga yang datang Menginap di hotel ini Karena hotel ini tuh Dia bintang Kalau gak salah itu bintang empat Tapi Harganya tuh agak-agak miring guys Tapi saya belum sempat Untuk mereview di tempat ini Jadi mungkin next time Saya akan mereview hotel Yang ada di Ponte Siksin ini guys Tuh Nah guys Sekarang kita lanjut Pergi ke lantai dua ya guys Let's go Guys Kita ke lantai dua ya Guys Ini dia nih lantai dua Oh ini dia nih guys MG Galer We did Thriller Music Awards Oke Nah guys Ini dia nih Kita masuk ke dalam Halo Nah Ini dia nih guys Wow Tuh Nih Topi yang pernah dipakai Si MG Dan juga Sepatunya juga OMG Masih ada guys Nih Bajunya dia nih guys Tuh Wow dan ini apaan yang ini Oh ini topeng yang pernah dia pakai Ini guys Terus Ini Nah guys Itu dia ada di Sebelah sana guys Yang Guarantee of authentic Authenticity Celebrity Hound Celebrity Hounds Original Nah guys Ini dia nih Wah Dan juga kaos kakinya Tuh Jadi guys kita bisa lihat tuh Ada tulisannya Yang menerangkan Ini tuh Serung tangan ini tuh Dipakai oleh beliau Pada Tahun 83 Tuh Nih guys Ow Oke Dan juga ada Lukisan-lukisannya beliau Siapa yang gak kenal dengan King of Pop Michael Jackson Kaus-kausnya juga King of Pop Forever Oke Nah guys Saya sudah selesai dari Dualan Michael Jackson Yang ada di belakang saya itu Dan sekarang Kita coba pergi ke Yang ini Pembelajari Playcenter Yang ada di belakang saya Yuk guys Kita ke dalam Nah ini Ada tangga disini Oh iya Ini bisa kita foto-foto Terus kayak 3D gitu guys Tapi ini buat Anak-anak nih guys Oh keren juga ya ini Kayak 3D ya Ini juga kayak Apa namanya Michael Jackson Ini buat anak-anak Ini guys Itu ya Gak apa-apa Kalau kita ke sini juga ya Kayaknya keren juga ini Kita foto-foto dulu ya guys ya Nah guys Saya sudah selesai dari Foto-foto 3D ini Di Angry Birds Playcenter ini Dan kita akan coba ke atas guys ya Kita akan lihat Di lantai paling atas itu ada apa So Let's go kita ke lantai paling atas Di sini Oke guys Ini dia nih Ada di lantai 18 Di sini tuh ada Kantonis Restoran Di belakang saya Dan di sini tuh Udah gak ada apa-apa lagi guys Jadi ada sih Pemandangan di luar sana Yang di sebelah sana guys Tapi kita tuh gak bisa Sampai di sini aja Dan sedikit melihat Pemandangan yang ada di bawah sana Oke Oke guys Itu dia video saya kali ini Saya sudah kasih tau Buat teman-teman semuanya Tentang Ponte 16 Atau Ponte 16 Salah satu kasino Ada di Makau sini Dan merupakan Kasino nomor 6 terbesar Di dunia Nah Untuk bisa datang ke Kasino ini Atau ke hotel Ponte 16 ini Dari Amalak Cintai sana Kita bisa naik mobil Nomor 4 Nomor 26A Ataupun nomor 33 Dan kita turun di Bastop yang ada di belakang saya Itu pas di depan Ponte 16 ini Teman-teman Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe Dan juga share Youtube channel saya Supaya Youtube channel saya Semakin berkembang Memberikan informasi Yang bermanfaat Dan menarik Seputar Hongkong Dan juga seputar Makau Sampai jumpa di video-video saya Yang selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye